Persik Kediri kembali mendapatkan amunisi baru jelang bergulirnya Liga 1 musim depan. Macan putih sukses datangkan striker berhasil, Pedro Paulo. Pedro didatangkan untuk memperkuat barisan penyerangan Persik Kediri di Liga, yang rencananya bergulir pada awal Juli mendatang. Tentu saja kedatangan Pedro bakal membuat lini depan Persik makin sangar. Sebab, mereka juga baru saja memperpanjang kontrak Flavio Silva yang tampil bagus musim lalu. Menurut Direktur Persik, Arief Sharifuddin keputusan mendatangkan Pedro merupakan hasil analisis tim pelatih. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi bersama jajaran tim kepelatihan, Persik Kediri memang membutuhkan pemain yang bisa membantu di lini depan, kata Arief. Pedro Paulo sendiri punya rekam jejak yang bagus dalam karir sepak bolanya. Dia tercatat pernah menjadi top skor piala FC pada musim 2021 hingga 2022. Saat itu, Pedro mencatatkan 5 gol ketika membela klub Vietnam. Vittel FC Sebelum bermain di Vittel FC, Pedro yang juga pernah memperkuat tim Nas Brasil U17 ini, juga pernah memperkuat klub Vietnam lainnya yakni Saigon FC dan klub Thailand, Lampang FC. Kehadiran Pedro sendiri menambah aroma samba, di skuad tim kebanggaan Persik Mania ini, setelah sebelumnya kembali mengamankan jasa Anderson Dunasi Cimento, dan Renan Silva yang juga berasal dari Brasil. Terima kasih telah menonton!